Dalam kegiatan sosial yang dilakukan Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi pada Minggu 25 April 2022, bertemakan SutaCare sangat disambut baik oleh masyarakat sekitar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital, dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. JekTV Inspirasi Kito. Kegiatan SutaCare yang diselenggarakan oleh kampus UIN STS Jambi didukung oleh berbagai kalangan, diantaranya OJK Provinsi Jambi, PSI, Bank Sembilan Jambi, Bank Mandiri, BTN Syariah, Bank Sembilan Syariah, Bank BCA, Pejabat Sivitas Akademik UIN STS Jambi, Pengurus DWP UIN STS Jambi, dan Masyarakat. Dalam kegiatan SutaCare tersebut, turut hadir Kepala OJK Provinsi Jambi, Manager Bank Indonesia, Kepala Area Manager BSI Jambi, Direktur Utama Bank Jambi, Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, dan Branch Manager Bank BTN Syariah Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UIN STS Jambi, Suaidi Asyari, menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang keempat kalinya yang diselenggarakan UIN STS Jambi. Suaidi juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu dalam terselenggaranya kegiatan SutaCare ini. Alhamdulillah dasar ini sumbangan dari teman-teman, teman-teman para pejabat dari lingkungan UIN STS Jambi, berbentuk pakaian bekas dan pakaian baru. Kemudian ada juga peralatan sekolah, buku dan sepatu dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih untuk itu. Insya Allah kita tahun depan ini akan jauh lebih besar dari ini. Dan karena itu, saya sebagai Rektor mengucapkan terima kasih kepada Ketua Derma Wanita, kepada para Wakil Rektor, kepada para ibu-ibu dari wanita yang saya sebutkan tadi, yang kerjanya luar biasa, dan dia diberi hadiah untuk memberikan, menyalurkan satu di antara sempakoi tersebut. Jadi hadiahnya menyalurkan lagi. Dan karena itu, saya mengucapkan terima kasih. Saya merasa bangga sekali dengan kerja ini. Kemudian Ketua DWP UIN STS Jambi, Khadija Suaidi, menyampaikan bahwa masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan SutaCare ini. Dirinya berharap ke depannya kegiatan ini dapat semakin meriah dan semangat lagi. Dan lancar, kami sangat senang sekali karena masyarakat antusias untuk mengambil barang-barang ataupun barang-barang pakai yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan ke depan kami akan menerima donasi dari donatur yang akan menyampaikan donasi kepada kami, dan insya Allah kami akan menyampaikan ini kepada orang-orang yang terakhir. Selanjutnya, Kepala OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata menyampaikan bahwa OJK Provinsi Jambi akan selalu mensupport kegiatan yang akan dilakukan UIN STS Jambi. Sampai dengan saat ini kita sudah memberikan dosis sekitar 37.000 dosis. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dan berkaitan sama dengan kami. Nah yang terakhir, kita juga mendorong agar industri desa keuangan turut berperan aktif dalam setiap kegiatan sosial dan mereka membantu kehidupan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini kan di tengah-tengah ini harga-harga sudah berada naik semua gitu. Dan termasuk acara hari ini gitu Pak Lektor ya. Kami mendukung sekali acara ini dan kami juga mendorong rekan-rekan yang harus dikira sebuangan untuk aktif ya. Dalam kegiatan sutakir ini, masyarakat sangat antusias dan bersemangat dalam menyambut kegiatan ini. Sandi, Jek TV, melaporkan. Menjadi ada juga nyanyi dan nyanyi jandau musik. Mohon hangat, sekali lagi hangatnya jangan lagi kita di bawah. Saudara takib dari Papuan Masjid Al-Jami'ah. Agus dari Papuan Masjid Al-Mu'at. Satu, dua, tiga, tahan sedikit Pak. Satu, ada sepuluh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tunggu, satu, dua, tiga. Tunggu, satu, dua, tiga. Lihat ini Pak. Lihat ini. Tunggu, dua, tiga. Lihat Pak. Tunggu, Fakultas Ekonomi dari Tim-Tim Selang untuk menjelaskan. Tunggu, satu, dua. Tunggu, satu, dua, tiga. Terus sekali lagi memang kesediaan Pak Pak Bakurit. Tunggu, satu, dua, tiga. Satu, dua. selamat menikmati Kegiatan SutaCare yang digelar oleh UIN STS Jambi pada Minggu 24 April 2022 ini didukung oleh berbagai kalangan diantaranya OJK Provinsi Jambi, PSI, Bank Sembilan Jambi, Bank Mandiri, BTN Syariah, Bank Sembilan Syariah, Bank BJA, Pejabat Sivitas Akademika UIN STS Jambi, Pengurus DWP UIN STS Jambi, dan Masyarakat. Wakil Rektor 1, Rofiqoh Ferawati menyampaikan bahwa dirinya atas nama UIN STS Jambi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan SutaCare yang keempat ini. Pertama, apresiasi kepentingan kepada Dada Tuan Minta dan terima kasih kepada Dada Tuan Minta karena suksesnya acara SutaCare yang keempat yang dilaksanakan di Dulu Sutan Kala Setelah Tuan Menteri. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian ke depannya, tadi dari apa yang disampaikan oleh Kriak Perubahan, Sementara itu, Wakil Rektor 3, Bahru Ulum mengatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UIN STS Jambi. Kita akan disini menyaksikan bersama SutaCare yang keempat. Jadi, sepertinya adalah satu-satu, supaya kita untuk memutukan terlihat dan berbunuh ini, bagaimana kita akan berbunuh terlihat dan berbunuh ini, terlihat benda pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, SutaCare ini bagian dari pengabdian masyarakat, dan bukan hanya sekedar bagian pengabdian masyarakat, tapi juga ada penilaian, penilaian yang dinilai dari aspek SDGs atau sustainable development goal. Kita akan berbunuh di salah satu bentuk yang dinilai, dan sangat tinggi nilainya, penilaian, terutama penilaian ranking kampus dunia. Dan ini sudah kita lakukan beberapa kali, dan insya Allah ada yang sudah memberikan support penilaian baga-bagaimana ranking yang di BIEG. Sementara itu, area manajer BSI Jambi, Firman Syah, menyampaikan, bahwa BSI Jambi sangat mendukung kegiatan SutaCare yang diadakan oleh UIN STS Jambi ini. Kami dari Bangsa Raya Indonesia sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan UIN dan UIN STS Jambi ini. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan pantas untuk kita berikan hubungan bersama. Dan juga sejalan dengan programnya BSI untuk berdayakan umat juga. Soalnya Bangsa Raya Indonesia mendukung kegiatan daripada UIN STS Jambi ini. Selain itu, salah satu masyarakat kota Jambi, Kustriani, yang ikut dalam kegiatan SutaCare ini, sangat senang dan bahagia bisa mendapatkan pelayanan tersebut. Tentang obat, kekayang, gilbar, batu-batu. Tentang obat, kekayang, gilbar, batu-batu. Harapan itu, jangan cepat, harapan itu, tenang itu. Ya, sudah kegiatan itu. Berhasil terima kasih. Sandi Cek TV melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa.